Badai Dunia Persilatan Jili 17 Ata satu persoalan ingin kemohonkan bantuan dari kalian berdua entah maukah kalian berdua menyanggupinya Biaw Soalan tidak menjawab tiba-tiba ia putar badan dan melancarkan dua kali pukulan ke atas tubuh Ban Ing Soat Eeei, apa yang sedak kau lakukan tanya Kok Hans yang keheranan ketika melihat perbuatan perempuan itu Biaw Soalan membungkam dengan wajah tenang ia pelototi diri Ban Ing Soat tak berkedip meranti Gadis itu sudah menghembuskan napas panjang-panjang ia baru tarik kembali ketegangan pada wajahnya dan menjawab sambil tertawa Sekarang Hujien boleh mulai berbicara Sementara itu setelah menghembuskan napas panjang dengan sinar matubimbaak Ban Ing Soat memandang sekejap ke arah Biaw Soalan Kita sudah berada di rumah tanya-nya lirih Benar kita sudah berada di rumah Dengan cepat Kok Hans yang menjawab Mendengar suara dari Hujien Ban Ing Soat segera berpaling namun dengan cepat ia berseru tertahan dan menyembunyikan diri ke belakang Biaw Soalan Kiranya ia menemukan bahasanya Kok Hans yang hanya memakai kotang serta celana dalam yang tipis sekali sehingga tangan serta kakinya yang putih halus tertera sangat jelas di depan mata Bagaimanapun Jusa Ban Ing Soat adalah seorang nona berusia belasan tahun pada masa itu tidak ada peraturan seorang gadis memperlihatkan badannya di hadapan umum sekalipun berada di hadapan kaum wanita sendiri Tindakan Kok Hans yang melepaskan pakaian sehingga hampir seluruh tubuhnya kelihatan ini tentu saja amat mengejutkan dan membuat orang yang melihat jadi terheran-heran Terdengar Kok Hans yang menghela napas panjang dan berkata Setelah kau melihat keadaanku seperti ini dalam hati kecil kalian tentu merasa bukan bahwa perbuatanku ini sangat terhina Tentang soal ini si hamba tidak berani berpikiran demikian namun ditinjau dari keadaan Hujien pada saat ini kemudian memanggil pula kami masuk ke dalam Aku pikir kau hendak memiliki suatu maksud tujuan bukan sahut biaw sioklan tenang Encilan benar-benar sangat cerdik Kok Hans yang mengangguk hanya sekali tebak saja Kau sudah tahu sedikit pun tidak salah aku mengundang kalian berdua datang kemari tidak lain hanya minta kalian bertindak sebagai saksiku Perlahan-lahan sinar matanya dialihkan ke arah Ban Ing Soat ujarnya lagi dengan suara sedih Soat J. setelah kau melihat keadaanku pada saat ini dalam hati kecilmu tentu timbul perasaan muak dan benci kepadaku bukan Raut muka Ban Ing Soat yang berbentuk bulat telur dihiasi dengan warna merah jengah ia menjawab Soat J. adalah seorang buah ampuh urusan yang ku ketahui tidak banyak aku tidak berani sembarangan menuduh kepada angkatan yang lebih tua Ia berpikir beberapa saat lamanya seakan-akan dirasanya ucapan tersebut belum selesai maka dengan nada dingin sambungnya lebih lanjut Bagaimanapun paman hu sudah meninggal dunia di kolong langit sudah tak ada orang yang bisa mengurusi dirimu lagi Kok Hans yang tertawa sedih? Semasa paman hu mu hidup di kolong langit aku belum pernah melihat dia orang melakukan pekerjaan yang melanggar ketertiban umum ataupun perikemanusiaan Namun sekarang ia sudah mati bahkan mati dalam keadaan begitu mengenaskan Ketika mendengar perempuan itu mengungkap soal hu pak leng mendadak dari dasar hati Ban Ing Soat timbul kobaran hawa amarah yang sukar di bendung kontan Ia mendengus dingin HMM seandainya paman hu tidak mati kau pun tidak akan berani berbuat demikian hina demikian terkutuk Tetapi dengan cepat ia sadar bahwa ucapannya terlalu berat kata-kata selanjutnya ditelan kembali Terhadap matian dari Ban Ing Soat barusan kok Hans yang sama sekali tidak menaruh hawa gusar sebaliknya ia malah tertawa hambar katanya Aku sudah melakukan suatu perbuatan yang terhina dan terkutuk tidak aneh kalau kau merasa amat benci terhadap diriku Mendadak wajahnya berubah serius lalu sambungnya Tetapi kau harus tahu aku hendak membalaskan dendam sakit hati paman humu sedangkan aku hanya seorang perempuan lemah kecuali menggunakan kecantikan wajahku Aku masih punya care apalagi untuk menuntut balas buat kematiannya apalagi musuh-musuh besarnya Sebagian besar merupakan jago-jago lihai kelas wahid dalam kolong langit pada saat ini Ban Ing Soat adalah seorang gadis yang baru saja menginjak kedewasaan Banyak persoalan yang belum ia pahami mendengar ucapan tersebut timbulah perasaan keheranan dalam hatinya Apa gunanya kecantikan ia menukas kalau kau tidak belajar ilmu silap dan tak bisa mengalahkan orang lain selama hidup Jangan harap bisa membalaskan dendam sakit hati ini Biauk Soalan yang berdiri di samping kalangan segera tertawa ujarnya Kelembutan bisa mengalahkan kekerasan kecantikan Wajah hujian bisa menundukkan banyak jago lihai tanpa ia belajar ilmu silap sendiri Pasti ada orang lain yang rela menjual nyawa buat dirinya Oh 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 dengan setengah paham setengah tidak Ban Ing Soat mengiakan ia tidak bertanya lebih Lanjut Tiba-tiba kok Hans yang mengucurkan air mati sambil menahan isak tangis ujarnya Jenasah to aku belum mendingin aku sudah menyeleweng dari jalannya Seorang istri serta dia yang berada di alam baka tentu merasa sangat bersedih hati Tetapi teringat akan kematiannya yang mengerikan timbul semangat dalam hati untuk menuntut balas sakit hati ini Selama beberapa tahun aku tak bisa melahirkan seorang putra buat dirinya Memelihara dirinya sampai besar dan membalaskan dendam mayahnya Terpaksa aku harus bekerja sendiri untuk menuntut balas atas dendam tersebut Tugas seberat ini mana bisa kupikul seorang diri padahal aku hanya seorang perempuan lemah Sembari menangis sembari berkata suaranya lunak dan halus menimbulkan rasa sedih di hati Biao Siok Lan Serta Ban Ing Soat tak bisa menahan diri lagi Air mati jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya Sekonyong-konyong dari luar kamar berkumandang datang suara langkah manusia Dengan sebat Biao Siok Lan meloncat ke depan dan menutup pintu kamar yang terbuka lebar Siapa tanyanya? Aku suara dari Moai Siao Beng berkumandang datang dari luar kamar So apakah kau di dalam? Ada urusan apa tanya Kok Han Siang dengan cepat membesut air mati yang masih membasai wajahnya Ada seorang lelaki berusia pertengahan hendak menjumpai Hujian Suruh ia tunggu sebentar nanti baru disuruh masuk Sayang untuk selamanya ia tak akan bisa masuk Lagi Untuk beberapa saat lamanya Kok Han Siang tidak dapat menangkap maksud dari ucapan itu dengan keheranan segera tanyanya Kenapa? Haa, haa, karena ia sudah kubunuh mati Jawab Moai Siao Beng sambil tertawa terbahak-bahak Siapakah namanya? Ia tidak beritahukan namanya kepadaku Aku minta ia suka menunggu sebentar di luar pintu agar aku masuk ke dalam memberi laporan lebih dahulu Tetapi paksa juga untuk menerobos masuk Karena itu aku lantas sekali tebas memenggal batok kepalanya apakah Nso mau melihatnya? Sekarang aku ada urusan tak bisa keluar berjumpa dengan dirimu Gantungkan saja batok kepala tersebut di depan pintu ruangan Siao T turut perintah Suara langkah kaki Moai Siao Beng makin lama semakin menjauh dan akhirnya tidak kedengaran lagi suaranya Untuk membalaskan dendam sakit hati Toa Koku Aku telah ambil keputusan untuk menggunakan tubuhku yang kosong dan mirip mayat hidup ini Untuk mencabut seribu lembar jiwa manusia guna menebus kematian Toa Koku Sekalipun begitu hatiku hanya dimiliki oleh Toa Koku seorang ujar Kok Hons yang lebih Lanjut Biao Sholan mengheta nafas panjang-panjang katanya Koku Beng Chu gagah perkasa dan berjiwa besar kematiannya meninggalkan kesan yang mendalam di hati setiap orang Mendadak Kok Hons yang berteriak dan menubruk ke dalam pelukan Biao Sholan untuk kemudian menangis terseduh-seduh serunya Aku mengira hanya aku seorang saja yang memahami keadaan Toa Koku Siapa sangka kera berpikir Enci pun seperti diriku Sukma Toa Koku ada di alam bakat Tentu akan berterima kasih atas budi Enci ini Biao Sholan dibikin terharu oleh ucapan ini Ia mengheta nafas sedih Hujian berjiwa besar dan beruelas Kasih kalau aku tidak mengutarakan rahasia hatiku selama ini Sungguh membuat hatiku tidak tenteram Adiku kau hendak mengatakan soal apa Tanya Kok Hons yang tertegun Biao Sholan tertawa Sedih Terus terang saja Hujian aku Aku Setelah beberapa waktu lamanya sering bergaul dengan Kok Hons yang serta baning soat Sifat binalnya sudah banyak berkurang perbuatan hopak leng yang membuat ia melepaskan kejahatan kembali ke jalan yang benar memberikan suatu kesan yang mendalam dalarn hatinya Ia merasa peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau bagaikan sebuah impian belaka Sifatnya berubah semakin tenang dan halus Tidak aneh kalau ia merasa malu dan tersipu-sipu sewaktu hendak mengutarakan rahasia hatinya Melihat perempuan itu secara tiba membungkam dan tundukkan kepalanya rendah-rendah pikiran Kok Hans yang rada sedikit bergerak ujarnya sambil tertawa Apakah Enci sangat suka kepada Toa Koku itu? Sebelum Hopak Leng meninggal ia tidak suka menggunakan pikirannya untuk berpikir dan semuanya menurut kemauan dari suaminya belaka Tetapi sejak lelaki itu mati ia mulai menganalisa dan memikirkan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi masa silam Dasarnya ia memang seorang gadis cerdik hanya ia tidak mau berpikir menggunakan otaknya saja Sekali ia mulai menggunakan pikirannya maka setiap persoalan dapat ditanggapinya dengan tepat dan sempurna Mendengar ucapan itu Biaus Loklan menghela nafas panjang kepalanya ditundukan semakin rendah lagi Tidak salah jawabnya dunia sangat luas dan dimanapun aku bisa mendapatkan diri untuk menjalani suatu hidup baru Namun aku telah mengikuti diadatang kemari kendati sejak semula Sudah ku duga bahwa aku akan terjerumus dalam suatu masalah yang menyulitkan namun aku nekat juga ikuti diadatang kemari Aaai, sayang sekali to aku sudah mati Ujar kok Hans yang sambil menghela nafas seumpama to aku masih hidup di kolok langit Aku tentu akan minta dia suka menerima diri cici Menerima diriku sebagai gundiknya Kenapa harus dibedakan antara istri dan gundik aku Serta to aku sudah kawin banyak tahun tetapi tak berhasil juga aku melahirkan seorang putra bagi dirinya Aaai, beberapa kali aku menasehati dirinya agar mengawini perempuan lain lagi untuk menyambung keturunannya Tetapi setiap kali tawaranku ini ditolaknya mentah-mentah Ketika untuk pertama kalinya aku bertemu dengan Hu Beng Cu Detik itu juga aku sudah tertarik oleh kegagahan kejantanan serta kebesaran jiwanya Dari tertarik timbul simpatik dan akhirnya rasa cinta tak terbendungkan lagi Sambung Biao Sholan lebih lanjut Sementara itu Ban Ingsoyat dengan sepasang metel terbelalak lebar-lebar Ia memperhatikan diri Biao Sholan tak berkedip Agaknya ia sudah dibikin terpesona oleh perkataan itu Terdengar Biao Sholan menghela nafas panjang ujarnya kembali Sejak kecil aku sudah dibawa Ingsoyat memasuk ke dalam gunung Dan menurunkan ilmu silat kepadaku pada usia 16 tahun Perawanku direbut oleh iblis tersebut dengan paksa untuk kemudian jual nyawa bagi dirinya setiap kali berkelana dalam dunia Pengatauanku mendapat banyak kemajuan entah beberapa banyak jago ganteng yang telah kutemui Tetapi selama itu tak seorang pun yang tertarik Entah apa sebabnya sewaktu aku berjumpa dengan Hu Beng Cu Hati kecilku telah terpukul oleh kejantanan serta kegagahannya Perbuatanku mengikuti dia datang kemari Terus terang saja mengandung maksud tertentu Tetapi setelah aku berjumpa dengan Hu Jien Barulah timbul kesusahan dalam hatiku Baik kesucian maupun kecantikan wajahnya Aku bukan tandingan dari Hu Jien Keadaan kita bagaikan sinar rembulan dengan sinar kunang-kunang Karena putus asa aku lantas hapuskan pikiran tersebut dari dalam hati Kok Hans yang tertawa Tau aku bisa mendapat cinta kasih seorang gadis macam kau Kalau ia tahu tentu merasa amat bangga sekali Katanya Mendadak terdengar suara Moai Siau Beng berkumandang kembali ke dalam ruangan Kembali aku membunuh dua orang Apakah batok kepala mereka diletakkan jadi satu dengan batok kepala tadi Kok Hans yang ada pikiran dalam benaknya Tanpa mendengar jelas apa yang sedang dikatakan bocah itu Ia menyahut sekenanya Letakkan saja di sana Suara gelak tertawa Moai Siau Beng berkumandang memenuhi angkasa Lalu terdengar ia berguman seorang diri Serambi tersebut panjangnya tidak lebih satu tombak Kelihatannya sebelum siang hari nanti batok kepala orang-orang itu akan memenuhi tempat ini Kok Hans yang sedang berbicara serius dengan Biao Sioklan Mereka berdua tidak terlalu memperhatikan apa yang sedang dikatakan bocah tersebut Sedangkan Ban Ing Soat yang sedang mendengarkan dengan terpesona Tiba-tiba melihat mereka tidak meneruskan kata-katanya tak tertahan segera menimbrung dari samping Bibi katanya kau hendak suruh kami jadi saksi sebenarnya ingin kami menjadi saksi tentang soal apa Aku hendak menceritakan rahasia hatiku kepada kalian semua ujar kok Hans yang setelah menghela nafas sedih Aku mohon kalian suka memaklumi diriku kemudian akan ku titipkan satu persoalan kepada kalian berdua Hujian ada urusan apa silakan diutarakan saja begitu sungkan-sungkan terhadap kami membuat berdua tidak kuat menerimanya Sejak aku berkenalan dengan to aku belum pernah terpikir olehku kalau suatu waktu ia bakal meninggalkan dirimu untuk selamanya Ia sayang kepadaku cinta kepadaku dalam menghadapi persoalan apapun tak pernah ia melarang diriku sampai sekarang Aku masih tidak percaya kalau ia betul-betul sudah meninggalkan aku untuk selamanya Titik-titik air Matthew jatuh berlinang membasahi wajahnya suara ucap pampun makin lama semakin rendah dan semakin pedih sambil menahan isak tangis terusnya Namun dengan Matthew kepala sendiri aku telah melihat jenasahnya melihat sendiri secara bagaimana ia mati dibunuh orang dengan mempertaruhkan jiwanya Ia berusaha menolong mereka tetapi tanpa perasaan sedikit pun mereka telah mencabut jiwanya Bicara sampai di situ air Matthew jatuh berlinang semakin deras lagi Ban Ing Soat yang ikut mendengarkan di samping tiba-tiba merasakan perasaan sedih bercampur gusar bergelora dalam dadanya dengan suara kerasia segera berseru Mereka memaksa ayahku sampai menemui ajalnya kemudian membinasakan pula pamanhu kedua buah peristiwa menyedihkan Dan ini aku lihat dengan Matthew kepala sendiri bibi mau balas dendam aku pun akan balas dendam Rasa sedih meliputi seluruh wajahnya titik-titik air Matthew jatuh berlinang Perlahan-lahan kokhons yang berjalan menghampiri dirinya sambil membelai rambut Ban Ing Soat dengan tangannya yang putih halus katanya Soat jie kau pun merasa bukan kalau pamanhumu adalah seorang manusia baik-baik Dengan wajah penuh air Matthew Ban Ing Soat mengangguk Pamanhu bukan saja seorang manusia baik bahkan dia seorang manusia jantan dalam hati aku Gadis ini merupakan gadis remaja yang baru saja mekar sifat kekanak-kanakannya belum hilang karena bicara begitu semangat Maka tak kuasa lagi rahasia hatinya ikut terbongkar rasa cinta dan kagum yang selama ini selalu tersembunyi dalam hatinya tanpa terasa telah dilontarkan keluar Namun setelah berbicara sampai tengah jalan mendadak rasa malu dalam hatinya sehingga tak kuasa lagi ia membungkam Kokhons yang kelihatan tertegun dibuatnya dengan cepat ia teranya Bagaimana perasaan hatimu kenapa tidak kau teruskan? Ban Ing Soat mengeditkan sepasang matanya yang besar dan bulat itu dua titik air Matthew jatuh berlinang Setelah mendehem ringan barulah ia menjawab Aku merasa amat kagum terhadap diri pamanhu A-a-a-ai, sungguh tidak ku sangka ada begitu banyak orang yang mengagumi Toa Koku kata Kokhons yang sambil tertawa bangga Agaknya aku jauh lebih beruntung daripada kalian semua Ia mendungak ke atas memandang langit-langit rumah bibirnya tersungging suatu senyuman manis Agaknya ia sedang terkenang kembali peristiwa yang lampau Dimana mereka berdao menjalani penghidupan yang paling senang dan paling babagia Melihat keadaan itu Biao Sioklan menghelana pasir linsan ujarnya Walaupun Hu Beng Cu sudah mati namun kegagahan kejantanan keadilan serta kebijaksanaannya masih tertinggal di dunia Kesemuanya masih meninggalkan kesan dan hormat di hati setiap orang Ucapan Cici sedikit pun tidak salah walaupun dia sudah mati namun tetap masih hidup dalam hatiku Setiap kali aku pejamkan mata maka aku segera merasa seakan-akan ia berdiri di sisiku Mengenang dan mengaguminya saja apa gunanya kita harus membalaskan dendam sakit hati ini Teriak ban ing soat dengan penuh semangat Tidak salah aku harus balaskan dendam sakit hati to aku ini Tetapi ilmu silat yang kita miliki masih tertinggal sangat jauh dari kepandaian lawan Secara bagaimana kita baru dapat balaskan sakit hati ini Wah soal ini memang sangat sulit sekali seru ban ing soat tertegun dibuatnya A.A.I. anggota partai Siaulim serta partai Butong amat banyak sekali Sekalipun terhitung seluruh anggota lembah mi congkok suka membalaskan dendam paman hu pun belum tentu bisa menangkan pihak lawan Maka dari itu kita harus mencari akal Akal bagaimana maksudmu? Sambil membenahi rambutnya yang kusut serta memandang kakinya yang putih mulus Tiba-tiba kok hansi yang bertanya Soat jie coba kau lihat badan bibimu indah menarik tidak? Sangat menarik sekali kecantikan wajahnya tiada tandingan di kolong langit Jawab ban ing soat sambil menganggup tiada hentinya Kok hansi yang menghela napas panjang? Semasa to aku masih hidup di kolong langit tidak pernah memperhatikan kecantikanku sendiri Kini to aku sudah mati aku baru teringat akan kecantikanku Berhasilkah kita membalaskan dendam paman hu harus mengandalkan ilmu silat apa sangkut prautnya Dengan soal kecantikan tanya ban ing soat keheranan agaknya ia masih belum mengerti juga akan maksudnya A-a-a-a budak bodoh Tian telah menciptakan diriku dengan selembar wajah yang cantik Serta lekukan-lekukan badan yang indah aku hendak menggunakan kelebihanku ini untuk balaskan dendam Dengan setengah mengerti setengah tidak ban ing soat mengganggu A-a-a-a tiba-tiba ia menghela napas dan berkata lebih jauh Oh benar bukankah kau hendak kawin dengan siapa saja yang dapat balaskan dendam sakit hati paman hu Tidak, bukan demikian kok hans yang menggeleng anggota Xiao Lim si serta Butong Pei Amat banyak sekali setiap anggotanya memiliki kepandayan yang amat lihai Sekalipun seseorang memiliki ilmu silat lihai pun tidak mungkin bisa membasmi habis semua anggota dari kedua partai tersebut Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku hendak menggunakan kecantikan wajahku serta kepadatan tubuhku untuk memancing banyak orang suka jual nyawa buat diriku A-a-a-a-i apakah Hujien sudah ambil keputusan untuk berbuat demikian tanya Biao Sioklan Kecuali berbuat demikian aku tidak berhasil mendapatkan care lain lagi yang rasanya lebih sempurna untuk balaskan dendam to aku Hujien harap kau berpikir tiga kali sebelum bertindak keputusan ini sangat luar biasa sekali Mendadak air muka kok hans yang berubah jadi amat serius katanya Aku sudah berpikir berulang kali sebelum ambil keputusan menurut perasaanku aku rela berbuat apa saja asalkan dendam to aku bisa terbalas ya merandek sejenak kemudian tambahnya Aku mohon kalian berdua suka mengawalkan satu permintaanku Silahkan Hujien utarakan Persoalan ini tidak terlalu berat yaitu menyangkut soal bocah yang ku pelihara tersebut Aku hendak balaskan dendam to aku sejak ini mungkin akan hidup di tengah gelombang besar yang setiap saat membahayakan jiwaku Aku tidak ada waktu lagi untuk mendidik dan memelihara dirinya Karena itu aku hendak titipkan bocah tersebut kepada kalian agar kalian suka memeliharanya hingga menginjak kedewasaan Kalau Hujien memang sudah ambil keputusan untuk berbuat demikian dan apabila membutuhkan bantuanku Keadaan dunia persilatan amat berbahaya sedangkan Hujien sama sekali tak berpengalaman bagaimana bisa menghadapinya Ada Tiongit Hau serta Moai Siau Beng yang membantu diriku Aku rasa sudah lebih dari cukup tukas kok hansi yang cepat Aku hendak berkelana dan menyambangi seluruh jago bulim yang ada di kolong langit dewasa ini Tiongit Hau serta Moai Siau Beng hanya bisa menjadi pengawal pribadi Hujien Ujar Biaw Sio Klan sambil tertawa Untuk menyusun rencana aku pikir kecerdikan mereka tak bisa memadainya Kecantikan wajah Hujien tiada tandingan di kolong langit namun kau pun harus tahu Kecuali kecantikan wajah masih harus mempunyai satu care suatu siasat dan suatu kepandayan untuk pasang jerat dan memancing mereka masuk perangkap Ia termenung sebentar kemudian sambungnya lebih jauh Haruslah diketahui seseorang untuk memiliki ilmu silat yang mahadasyat Dia harus memiliki bakat alam yang bagus dan sempurna Orang ini kalau bukan manusia, tentulah seorang manusia tinggi hati yang berjiwa dingin Sekalipun Hujien memiliki kecantikan wajah yang mempesonakan serta menggiurkan setiap insan Tetapi kalau tak tahu bagaimana cara menggunakannya maka kau akan menemui kegagalan dalam memaksa mereka tunduk 100% di bawah telapak kakimu dan rela berbakti sepanjang masa Kok Hansiang yang mendengar urayan itu kontan berdiri termangu-mangu lama sekali ia baru berseru Akhirnya untuk melakukan perbuatan ini pun masih membutuhkan banyak kepandayan serta kecerdikan Semasa aku masih kecil dan berkelana dalam dunia persilatan berpuluh-puluh ribu manusia sudah kutemui pelbagai raut wajah manusia di kolong langit Sudah kujumpai kalau kau bisa bertindak mengikuti situasi tindakanmu baru akan berhasil mengumpulkan jago-jago lihai di kolong langit untuk kita gunakan Seumpama hujian sudah pastikan diri bertindak dengan mengandalkan kecantikan wajahmu Maka kau harus membutuhkan pula susunan rencana dariku Aku akan populerkan dulu kecantikanmu di kolong langit setelah itu baru bekerja dengan pinjam nama besar tersebut Kata Biao Siok Lan sambil tertawa Kok Hansiang menghela nafas panjang katanya Ternyata dalam masalah ini masih terdapat hal-hal yang begitu merepotkan Wah kalau begitu aku harus mohon bantuan dari Cici Aku akan menyusunkan satu rencana bagus untuk mempopulerkan dulu nama harum hujian Mendadak wajah Kok Hansiang berubah serius Titik-titik air matu jatuh berlinang ujarnya dengan nada sedih Kalau begitu aku harus merepotkan muai-muai Sebelum Biao Siok Lan sempat menjawab mendadak terdengar suara muai-siau beng berkumandang kembali dari luar ruangan Manusia si Tiong itu hendak berjumpa dengan nso bolahkah dia masuk ke dalam Cepat suruh dia masuk ke dalam seru Kok Hansiang seraya buru-buru mengenakan pakaian Muai-siau beng mengiakan dan segera berlalu Ketika Kok Hansiang muncul dari kamarnya Tiong Ithao yang mengenakan kain kerudung hitam telah berdiri di luar pintu ruangan dengan sikap menghormat Sinar matanya segera beralih ke depan tiba-tiba hatinya terkesiap sebab ia menemukan banyaknya batok kepala manusia tersusun sangat rapi di atas rambi darah segar membasahi seluruh hantai Dengan cepat ia berpaling ke arah muai-siau beng dan menegur Hei apakah orang-orang ini mati di tanganmu semua? Sedikit pun tidak salah jawab muai-siau beng tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya Seluruhnya berjumlah 12 orang serambi ini belum lagi diperui dengan batok kepala mereka Aaaaai apakah orang-orang ini hendak berjumpa dengan diriku semua? Benar sewaktu mereka tiba di sini tanpa bicara baat tau bu segera menerjang masuk ke dalam aku Suruh mereka berhenti tapi mereka malah turun tangan terhadap diriku Kata muai-siau beng sambil tertawa Tiong Ithao menyapu sekejap batok kepala manusia yang berserakan di atas lantai lalu ujarnya Mereka semuanya adalah anak buahnya Huoyang Gak mungkin orang-orang ini datang kemari dengan membawa maksud jelek Pembunuhan ini dilakukan tepat sekali Ayo cepat singkirkan batok itu semua Begitu banyak batok kepala berserakan di sini Hei, sungguh membuat orang merasa takut Muai-siau beng tersenyum tanpa banyak bicara lagi Kakinya melancarkan sebuah tendangan ke arah sebutir batok kepala yang berada di sebelah kanan Batok kepala kontan mencelat ke angkasa dan meluncur keluar 5-6 tombak jauhnya Tampak sepasang kakinya bekerja cepat satu demi satu Saling menyusul dalam sekejap metode 12 Butir batok kepala secara beruntun telah melayang ke angkasa dan saling bertumbukan dengan kerasnya percikan darah Bagaikan hujan grimis tersebar keempat penjuru Dengan wajah penuh kegirangan dan dihiasi senyuman Muai-siau beng mendungak ke atas menonton pemandangan yang amat mengerikan itu Kedua belas butir batok kepala itu setelah saling bertumbukan di angkasa Segera mencelat dan tersebar di luar halaman Tiong Net Hao yang menonton jalannya pertunjukan dari samping kalangan Diam-diam merasa terperanjat pikirnya Usia bocah ini masih muda namun ilmu silat yang dipelajarinya merupakan ilmu silat tingkat ke atas kehebatannya Di kemudian hari sungguh luar biasa sekali Walaupun dalam sekejap metode menendang 12 butir batok kepala Bukan suatu pekerjaan yang menyulitkan justru kesukarannya terletak pada saling berbenturan Di tengah udara lagi pula antara kedua belas butir batok kepala Tata disaling bertumbukan satu sama lainnya belum tentu aku bisa menirukan dengan sempurna Sebaliknya kok konsia yang merasakan hatinya mendadak sedikit bergerak Segera tegurnya Ilmu silat yang kau miliki saat ini apakah kau dapatkan dari suhumu Kepandaian menendang batok kepala ini sangat menyenangkan sekali Seandainya Nso ada maksud belajar aku segera akan menurunkan kepadamu Walaupun menarik hati namun kelihatan terlalu sadis Mendengar jawaban itu Mo Aisyaw Beng kelihatan tertegun lalu ujarnya Kalau kau takut bermain dengan batok kepala boleh saja menggantinya dengan batu-batu biasa Hei kau jangan melamun tukas kok Hans yang sambil tertawa Aku sedang bertanya kepadamu apakah kepandaian semacam itu kau dapatkan dari Hang Chiu Sambil tertawa Mo Aisyaw Beng menggeleng Dia sendiri belum tentu pernah belajar kepandaian semacam ini Tentu saja tak mungkin bisa menurunkan kepandaian tersebut kepadaku Eeei sebenarnya kau punya berapa orang suhusih Dua, jawab Mo Aisyaw Beng setelah termenung sejenak senyum yang semula menghiasi bibirnya seketika lenyap tak berbekas Setelah merandek sejenak buru-buru tambahnya Enso, kau jangan tanya lagi tentang ini Melihat wajahnya menunjukkan keberatan serta perasaan serba susah kok Hans yang segera membatin di hatinya Bocah ini orangnya si kecil tapi kecerdikan luar biasa mungkin ia merasa serba susah untuk membicarakan persoalan ini Baiklah nanti kalau tak ada orang aku akan bertanya lagi kepadanya Setelah berpikir demikian lantas berpaling ke arah Tiong Ithao dan tanyanya Kau mencari aku ada urusan apa? Hambat telah mengumpulkan seluruh anggota lembah di ruang Cieh Tong saat ini mereka sedang menantikan kehadiran Hu Jien Apakah Huo Yen Ga pun hadir di sana? Elo Ohu Itzu, Leng Liam Jiehie semuanya telah berkumpul di ruang Cieh Tong Kalau begitu mari kita pergi ke sana kata Kok Hans yang ia segera melangkah ke depan Hu Jien Kau harus hati-hati buru-buru Tiong Ithao berseru Huo Yen Ga serta Leng Liam Jieh Menggembol senjata tajam semua agaknya mereka ada maksud untuk turun tangan Apakah Tiong Hu Beng Cu sudah mempersiapkan tindakan peagamanan tiba-tiba Biao Siok Lan bertanya Diam-diam aku sudah perintahkan seluruh anak buahku untuk menggembol senjata tajam dan perketat penjagaan Namun aku takut apabila sampai terjadi pertarungan dalam keadaan kalut susah untuk menjaga keselamatan diri sendiri Kalau sampai terjadi kekalutan keselamatan Hu Jien serahkan saja kepadaku nona ban ing soat Mo Aisiau Beng bertiga asalkan kau bisa menghadapi Huo Yen Ga serta Leng Liam Jiehie urusan sudah beres Kalau begitu adanya aku pun biga mengurangi satu masalah yang merisau keaderiku kata Tiong Ithao Ia lantas putar badan dan berjalan ke depan Kok Han Siang dengan kencang mengikuti di belakang Tiong Ithao Sementara Biao Siok Lan serta ban ing soat mengiringi di kedua belah samping sedangkan Mo Aisiau Beng berjalan di paling belakang Pada waktu itu pagi hari telah lewat udara bersih tak berawan Seng Surya memancarkan cahaya keemas-emasan keseluruh jagad Kok Han Siang dengan memakai baju biru mantel putih Rambut berkibar tertiup angin berjalan ke depan di bawah lindungan Biao Siok Lan serta ban ing soat Dengan Tiong Ithao sebagai pembuka jalan dalam sekejap mat mereka telah tiba di luar ruangan Chi Ihto Dalam ruangan penuh dengan jago Liok Lim wajah mereka penuh keseriusan dan sedikit pun tidak kelihatan senyuman yang menghiasi bibir mereka Ketika tiba di depan Tiong Ithao segera berhenti dan berteriak keras, Hu Jien tiba Begitu seruan tersebut berkumandang para jagoi yang hadir di sebelah kiri bersama-sama menjurah dan meneriakan slogan Sementara para jagoi yang berdiri di sebelah kanan tetap berdiri tak berkutik di tempat semula Dengan sinar metel, tenang Kok Han Siang menyapu sekejap ke seluruh kalangan setelah ulapkan tangannya ia melangkah masuk ke dalam ruangan Sinar mata Mo Aisyau Beng menyapu sekejap ke arah para jagoi yang berdiri di sebelah kanan lalu sambil tertawa katanya Agaknya orang-orang ini sudah bosan hidup di kolong langit Para jago tak ada yang memperdulikan omongan bocah itu sinar matanya bersama-sama dialihkan ke arah Kok Han Siang Kok Han Siang meneruskan langkahnya menuju ke depan meja kebesaran setelah ragu-ragu sejenak Akhirnya ia melangkah naik juga dan duduk di kursi singgah sana Tempat ini merupakan kursi kerja yang biasanya digunakan Ho Pak Leng semasa hidupnya Menurut peraturan setelah Ho Pak Leng duduk di kursi maka para jago segera harus menjurah memberi hormat Lain halnya dengan Kok Han Siang baru saja ia duduk Huo Yang ga telah berteriak keras Hu Jien tahukah kau tempat siapakah yang kau duduki sekarang? Kenapa aku tidak tahu kursi ini adalah milik Toa Koku? Huo Yang ga sama sekali tidak menyangka kalau ia bisa memberi jawaban ini setelah tertegun ujarnya Kursi ini khusus diperuntukkan buat Beng Cu dari seluruh kolong langit kau tahu Apakah aku tak boleh menempatinya? Tanya Kok Han Siang sambil alihkan sinar matanya ke arah Huo Yang ga Tidak salah peduli siapapun yang ingin menempati kursi Beng Cu tersebut Maka orang itu harus menjumpai kemampuan untuk menjabut sebagai Liok Lim Beng Cu dewasa ini Sekalipun kau adalah Beng Cu Hu Jien kau pun tidak berhak untuk menempatinya Aku tidak boleh duduk lalu kursi ini hendak diperuntukkan buat siap Buat Liok Lim Beng Cu dewasa ini jawab Huo Yang ga dingin Tiba-tiba Kok Han Siang tersenyum Toa Koku sudah meninggal dari mana datangnya seorang Beng Cu lagi Dia sudah mati bukankah banyak orang yang belum mati bisa menggantikan kedudukannya? Untuk menjabat sebagai seorang Liok Lim Beng Cu yang terhormat Seseorang harus memiliki kepandayan yang luar biasa sehingga bisa memimpin para jago lainnya Barang siapa yang menginginkan kursi tersebut Maka orang itu harus memperlihatkan dahulu kepandayan yang sebenarnya sambung Tiong It Hau dengan suara dingin Ucapan Tiong It Heng sedikit pun tidak salah kata Huo Yang ga Sekarang Hu Beng Cu sudah mati kita harus cepat-cepat memilih seorang Liok Lim Beng Cu yang baru Apakah Huo Heng ada niat untuk merebut kursi ini tukas Tiong It Hau cepat? Sambil mengelus jenggotnya Huo Yang ga tertawa terbahak-bahak Haa 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 Bicara terus terangnya saja dalam situasi seperti ini hari perebutan tersebut hanya bakal terjadi di antara Tiong It Hau dengan Siao T berdua Masalah memimpin para jago Liok Lim merupakan suatu masalah yang sangat luar biasa Apalagi pihak Siao Lim si serta Bu Tong Pe tidak akan berpeluk tangan sampai di sini saja Seandainya dugaan Siao T tidak salah maka di dalam 3-5 hari mendatang jago dari kedua partai tersebut pasti akan meluruk ke dalam lembah kita Untuk menghadapi pertarungan sengit semacam ini seperti apa yang Tiong Heng Ucapkan tadi harus ada seorang berkepandaian lihai dan kecerdikan luar biasa untuk menghadapi situasi semacam ini Huo Jien seorang perempuan lemah kecuali memiliki kecantikan yang luar biasa Siao T tidak melihat adanya keistimewaan pada dirinya untuk memimpin para jago Huo Heng kalau bicara lebih baikkah sedikit tahu batas-batasnya Teriak Tiong It Hau dengan gusar Apakah kedudukan Hu Jien dewasa ini berani benar kau pandang hina dirinya Haa, 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 sejak zaman dahulu kala kaum Eng Hiong memang sukar lolos dari godaan perempuan Goda Huo Heng sambil tertawa terbahak-bahak Tiong Heng telah dibikin tergila-gila oleh kecantikan wajah Janda Beng Cu Tiong It Hau tak dapat membendung hawa gusarnya lagi ia membentak keras adanya meloncat ke depan seraya melancarkan sebuah babatan dasyat Dalam keadaan gusar gerakannya dilakukan cepat bagaikan kilat tangin pukulan mendesir ke depan bagaikan sambaran gunung Sejak semula Huo Heng sudah bikin persiapan melihat datangnya serangan ini pun segera ayunkan telapaknya menerima serangan tersebut lalu sambil tertawa terbahak-bahak jengeknya Sejak zaman dahulu kala kecantikan perempuan mendatangkan bencana harap Tiong Heng berpikir tiga kali sebelum bertindak Di tengah ruangan yang luas dan dipenuhi dengan para jago itu mendadak berhembus lewat tangin puyuh yang maha dasyat memaksa Huo Yen Gam mundur selangkah ke belakang Tiong Net Hao rugi karena badannya masih berada di tengah udara dan tidak dapat meminjam tenaga badannya terpental setinggi 7-8 dipak ke tengah udara oleh daya pental yang dihasilkan Huo Yen Gam Tubuhnya yang berada di tengah udara beruntun berputar dua kali mendadak menubruk ke bawah sebari membentak Huo Yen Gam ini hari kalau bukan kau yang mati akulah ya at gugur coba terimalah sebuah pukulanku Lagi, menanti serangan kedua dari Tiong Net Hao telah dibabat keluar tiba-tiba terdengar olehnya suara jeritan Kok Hans yang ia segera menarik kembali sepasang kakinya berjumpalitan di tengah udara dan melayang kembali ke tempat semula Huo Yen Gam ada pesan apa ia bertanya Kok Hans yang menghela nafas penjang ujarnya Tidak satu tahun Toa Koku menjabat sebagai Liok Lim Beng Cu dari seluruh kolong langit Ia sudah gugur dalam menunaikan tugas Aku lihat kursi Liok Lim Beng Cu ini bukan tempat yang menguntungkan bagi kita Aku lihat kita tak usah memperebutkan lagi serahkan saja buat Huo Yen Gam Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar bukan saja berada di luar dugaan Tiong Net Hao kendati Huo Yen Gam sendiri pun tertegun dan berdiri mematung Sinar Matu Kok Hans yang yang bening dengan pandangan halus menyapu sekejap ke seluruh ruangan lalu berhenti di atas wajah Huo Yen Gam, katanya Huo Yen Gam sejak semula kau sudah mengandung maksud untuk merebut kursi Liok Lim Beng Cu sekarang kau tak usah membuang banyak pikiran dan tenaga lagi Ia angkat kepala memandang cuaca di luar ruangan setelah itu sambungnya lebih jauh Sebelum Seng Surya lenyap di balik gunung kami hendak berlalu Lembah Mi Congkok yang dibangun oleh Toa Koku dengan susah payah ini aku hadiahkan semua untukmu Lalu ia tersenyum manis dan tambahnya Semoga kau memiliki kepandayan untuk membangun lembah tersebut menjadi markas besar untuk memerintah para jago Liok Lim yang ada di kolong langit Huo Yen, buru-buru Tiong It Hao berseru Ada urusan apa? Kok Hans yang berpaling dan tertawa Lembah Mi Congkok dibangun oleh Mendiang Beng Cu kami dengan susah payah mana boleh kita hadiahkan kepada orang lain dengan begitu saja Apakah kau percaya dan yakin dengan andalkan kekuatan yang ada dalam lembah Mi Congkok bisa menghadapi serangan gabungan dari Partai Siaw Lim serta Partai Butong Tukas Kok Hans yang tertawa Kalau andalkan ilmu silat kita memang belum sanggup untuk menandingi kekuatan gabungan dari kedua partai tersebut Tetapi liku-liku jalan dalam lembah Mi Congkok ini amat banyak keadaan alam sangat membantu kita tanpa menggunakan kekuatan manusia Rasanya masih mampu untuk memendung serbuan dari para jago kedua partai tersebut Kok Hans yang segera tertawa cekikikan kembali tukasnya Tujuan bukan dalam soal secara bagaimana membendung serbuan para jago dari kedua partai tersebut ke dalam lembab ini Kita berjaga di sini juga percuma saja Dalam persoalan ini aku sudah ambil keputusan kau tak usah banyak bicara lagi Hamba terima perintah Perlahan Kok Hans yang bangun berdiri lalu ujarnya kembali dengan suara keras Dewasa ini kedudukan Liok Lim Beng Cu tidak lebih hanya berupa nama kosong belaka Coba kalian bayangkan bagaimana lihainya ilmu silat yang dimiliki Toa Koku Di antara kalian siapa yang merasa yakin kepandaian silat jauh lebih hebat dari Toa Koku Para jago saling bertukar pandangan tak seorang pun yang sanggup memberi jawaban Sinar Matu Kok Hans yang menyapu sekejap ke arah para jago kemudian terusnya Toa Koku menemui ajalnya justru dikarenakan nama kosong Liok Lim Beng Cu tersebut Kalau ia tidak ikut dalam pertemuan para jago di puncak Hanpek Aye dan tidak berhasil merebut kursi Beng Cu Dia pun tak akan mati sampai sekarang kami masih merupakan sepasang suami istri yang bahagia Seolah-olah dalam waktu yang amat singkat perempuan ia sudah memahami banyak urusan setiap patah kata yang diutarakan membuat para jago bungkam dalam seribu bahasa Segulung angin gunung berhembus lewat mengibarkan rambutnya yang hitam panjang sambil membereskan rambutnya yang awut-awutan dengan tangan nan putih Halus biji matanya mengerling indah lalu tertawa manis Senyuman ini bagaikan angin sejuk yang berhembus lewat di musim kemarau seketika membuat para jago mabok dan berdiri terpesona Setiap orang merasa seakan-akan senyuman itu khusus ditujukan bagi dirinya Terdengar suara yang merubagaikan genta kembali berkumandang ke dalam telinga setiap orang Karena Toa Koku berhasil merebut kursi Liok Lim Beng Cu dari seluruh kolong langit Kejadian ini membangkitkan kedengkian para jago siaulim serta butong terhadap dirinya Karena kejadian itu Toa Koku baru menemui akhir yang demikian mengenaskan Sampai kini jago-jago siaulim serta butong belum juga meluruk datang kemari Justru disebabkan mereka sedang menyusun kekuatan baru Kalau ini hari cuy sekalian tidak pergi besok hari mungkin susah untuk meninggalkan tempat ini Kita sadar bahwa kekuatan kita bakal tidak sanggup menandingi kekuatan lawan tetap tinggal di sini Hanya untuk mempertahankan suatu nama kosong belaka Bukankah sama arti mencari kerepotan buat diri Sendiri kalian semua adalah anak buah Toa Koku selama ia masih hidup di dunia Karena itu aku sudi memberi nasihat kepada kalian semua Mau menurut atau tidak aku tidak berani memaksa hal ini terserah pada kalian sendiri Selesai bicara ia melangkah turun dari kursi kebesaran dan lambat-lambat berlalu dari ruangan Sementara itu Biao Sioklan diam-diam merasa heran bercampur terkejut atas ucapan Kok Han Siang yang masuk akal dan sangat beralasan, segera pikirnya Tidak ku sangka dia adalah seorang gadis yang demikian cerdik Hanya sayang pada masa silam ia tak pernah mau berpikir dengan menggunakan otak sendiri Setiap persoalan setiap penasalah selalu membuntut saja atas keputusan Hupak Leng Hujien kau hendak pergi kemana mendadak terdengar suara seseorang yang keras kasar dan gagah menggema datang Mendengar pertanyaan itu Kok Han Siang berhenti dan berpaling Dunia amat luas, kemana aku pergi belum bisa ditentukan mulai sekarang jawabnya Suara yang keras, kasar dan gagah itu kembali berseru dengan suara keras Sepanjang aku eloong hidup di kolong langit belum pernah menjumpai seorang enghiong gagah yang bijaksana dan berjiwa besar Macam Hu Beng Cu sekarang walaupun Hu Beng Cu sudah meninggal rasa kagum dan hormat dari aku eloong terhadap beliau sama sekali belum padam Jikalau Hujien ada maksud meninggalkan tempat ini, kami tiga bersaudara pun akan ikut meninggalkan lembah micong Kok entah Hujien membutuhkan kami eloong sekalian atau tidak Tidak perlu jawab Kok Han Siang sambil tertawa sedih kembali ia melanjutkan langkahnya ke depan Hujien Ong Toa Kang berteriak kembali keras-keras seandainya suatu ketika Hujien lewat di kaki gunung lausan Jangan lupa mampir dan beristirahat beberapa hari di perkampungan Sam Ichung kami Terima kasih atas kebaikan hatimu kalau ada kesempatan aku pasti akan pergi menyambangi kalian bertiga Hujien harap baik-baik berjaga diri ujar lausan Sam Hyung kemudian seraya menjura setelah itu mereka berpaling sambil ulapkan tangannya seketika muncul 6-17 orang lelaki berpakaian singsat menghampiri mereka bertiga Yang kita sanjung adalah Hu Beng Cu Seru Ong Toa Kang sambil ulapkan tangannya sekarang beliau sudah wafat daripada hidup terkekang Di sini lebih baik kita susun masa depan kita yang cemerlang dalam rumah sendiri, ayo berangkat Wataknya memang kasar dan selamanya tidak pakai aturan selesai bicara tanpa berpaling lagi segera membawa saudara serta anak buahnya meninggalkan ruangan itu Hujien ga sama sekali tidak turun tangan mencegah kepergian lausan Sam Hyung beserta anak buahnya seakan-akan ambisinya telah dibikin padam oleh beberapa patah Kata dari Kok Hans yang barusan Mendadak Tiong It Hau tertawa terbahak-bahak lalu ujarnya dengan suara keras Hujien berjiwa besar dan rela berkorban Kalau Hu Heng masih ingin meneruskan cita-citamu dengan gampang kursi Beng Cu ini boleh kau ambil Air muka Hu Heng ga berubah hebat bibirnya bergerak seperti mau bicara namun ia batalkan kembali maksudnya itu Kembali Tiong It Hau tertawa terbahak-bahak serunya Semoga Hu Heng diberkai usia panjang umur dan bisa membangun markas besar kaum Lioklim ini menjadi pusat kekuatan terbesar di kolong langit Bila mana berbasil Siaw Teh tentu akan ikut berbangga hati Ia merandek lalu lapkan tangan kanannya Siaw Teh mohon diri terlebih dahulu serunya Dengan langkah lebar ia berlalu keluar Para jago yang ada di sebelah kiri berturut-turut meninggalkan tempatnya mengikuti di belakang Tiong It Hau keluar dari ruangan Mendadak Moai Siaw Beng maju dua langkah lebih cepat kepada Kok Hans yang bisiknya lirih Engso benarkah kita hendak berlalu? Gunung Rudin lembah gersang buat apa kita harus tetap berdiam di sini? Moai Siaw Beng tersenyum ujarnya Kalau benar kita sudah tidak mau itempit ini bagaimana kalau kita bakar saja tempat ini rata dengan tanah kemudian baru berlalu? Sementara Kok Hans yang hendak menjawab Mendadak dari tempat kejauhan muncul seekor kuda yang dengan cepatnya bergerak mendekat Dengan sebat Moai Siaw Beng cabut keluar pedangnya dan berdiri di hadapan Kok Hans yang melindungi keselamatannya Tampak kuda itu dengan cepat mendekati Kok Hans yang dan berhenti empat lima depa di hadapannya Orang di atas pelana segera meloncat turun dan jatuhkan diri berlutut Benarkah Toa Ko sudah menemui ajalnya tanya orang itu? Kok Hans yang merasakan hatinya jadi kecut titik-titik air matu jatuh berlinang? Chiang Hang kalian semua telah pergi kemana? Chiang Hang tidak menjawab Sambil menahan isak tangis yang meratap Tidak disangka perpisahan selama tiga hari merupakan perpisahan sepanjang masa Sekarang jenazah Toa Ko ada di mana Enso cepat bawa aku pergi bersembah yang di depan lisannya Tak perlu disambangi lagi Kok Hans yang menggeleng aku telah menyembunyikan jenazahnya di suatu tempat tertentu Menunggu aku berhasil menangkap para pembunuh yang membinasakan dirinya Aku baru akan mengeluarkan jenazahnya dengan bunga harum dan buah-buahan batok Manusia hati manusia untuk bersembah yang di depan batu nisannya Chiang Hang kelihatan tertegun sinar matanya dialihkan ke atas wajah Kok Hans yang dan memandangnya tak berkedip selama beberapa waktu ia bungkam dalam seribu bahasa Wataknya ramah dan mengutamakan keadilan terhadap istri Ho Pak Leng yang cantik Jetita ini ia menaruh rasa hormat belum pernah menaruh rasa hina barang sedikit pun Tetapi saat ini secara mendadak ia menemukan Kok Hans yang yang ramah dan halus budi telah mengalami perubahan yang sangat besar Eeei, kenapa kau hanya memandang terus diriku? Kenapa kau tidak bicara tegur Kok Hans yang dengan suara lirih? Bagaikan tersadar dari impian dengan cepat Chiang Hang tundukkan kepalanya rendah-rendah jawabnya dengan suara perlahan Eeei, kecerdikan to aku tiada tandingan di kolong langit agaknya sejak beberapa hari berselang ia sudah tahu kalau dia bakal menjumpai peristiwa yang ada di luar dugaan Sungguhkah ucapanmu ini tanya Kok Hans yang keheranan? Siaw Teh tidak berani membohongi Nso, jawab Chiang Hang dengan kepala tertunduk Setelah merandek sejenak dan helana pas panjang tambahnya Bukankah Hujien barusan bertanya selama ini kami telah pergi kemana? Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-benar Tiga hari berselang kami menerima perintah dari Beng Cu untuk berangkat ke Mendadak ia membungkam sinar matanya menyapu sekejap ke arah Tiong Ithau serta Mo'ai Siaw Beng kemudian sambungnya To'ako telah berpesan kepada Siaw Teh bila mana tidak beruntung ia menjumpai suatu peristiwa di luar dugaan Maka ia minta Siaw Teh membawa Hujien menuju ke tempat yang telah ditetapkan bahkan meninggalkan pula sepucuk surat Apa yang telah dikatakan dalam suratnya itu buru-buru Kok Hans yang menukas Dalam surat itu jelas tertulis bahwa surat ini harus dibuka sendiri oleh Hujien Siaw Teh sekalian tidak berani mengintipnya Tiba-tiba Kok Hans yang mengucurkan air mati sambil langsurkan tangannya ke depan ia herkata Cepat berikan kepadaku, aku hendak melihat apa yang ditulis To'ako dalam surat wasiatnya Tentang soal ini, tentang soal ini Sekonyong-konyong Mo'ai Siaw Beng cabut keluar pedang mustikanya serem tetan cahaya tajam Dengan cepat menyapu lewat dari batok kepala Chiang Hang tukasnya dengan suara dingin Apa itu soal ini soal itu ayo cepat serahkan Dengan gemas Chiang Hang melototi sekejap diri Mo'ai Siaw Beng kemudian berpaling ke arah Kok Hans yang dan berkata To'ako berpesan surat itu baru boleh dibuka setelah tiba di tempat yang telah ditentukan Siaw Teh tidak berani membohongi Enso dan aku pun tidak berani membangkang pesan terakhir dari To'ako Menggunakan ujung bajunya Kok Hans yang membesut air mati yang membasahi wajahnya lalu katanya Coba kau keluarkan surat itu boleh bukan aku melihat tulisan dari To'ako'ku Amarhum Chiang Hang termenung sejenak, perlahan-lahan ia ambil keluar sepucuk surat dan diangkatnya tinggi-tinggi ke tengah udara Silahkan Enso melihatnya Lama sekali sinar Matu Kok Hans yang memperhatikan sampul surat itu akhirnya sambil menangis ia mendesis Sedikit pun tidak salah itu memang tulisan To'ako'u Amarhum Mendadak Mo'ai Siaw Beng menerjang ke depan sekali loncatia sambar surat tersebut Sejak semula Chiang Hang sudah bikin persiapan sebat menyingkir ke samping Melihat sambarannya mengenai sasaran kosong Mo'ai Siaw Beng segera ayunkan pedangnya menyapu ke depan serangan ini dilakukan cepat lagi Telengas dalam sekejap Matu sudah mengirim lima buah serangan berantai memaksa Chiang Hang mundur enam tujuh langkah ke belakang Melihat kejadian itu sepasang alis Kok Hans yang melentik bentaknya keras Kau bocah liar ayo cepat berhenti Dengan sebat Mo'ai Siaw Beng menarik kembali pedangnya dan mundur lima langkah ke belakang ujarnya sambil tertawa Orang ini tidak mau mendengarkan perkataanmu apakah aku salah kalau membinasakannya HMM kau manusia liar yang tidak tahu aturan lain kali mana bisa berjalan bersama-sama aku Maki Kok Hans yang amat gusar Mo'ai Siaw Beng garuk-garuk kepalanya sambil menyingkir dengan tersipu-sipu ia mengiakan Kau gembira memaki bagaimana maki saja kepada ku asalkan kau mengabulkan permintaanku untuk ikuti dirimu terus-menerus Chiang Hang tidak kenal dengan Mo'ai Siaw Beng namun melihat Kok Hans yang telah menegur bocah itu dengan kata-kata pedas Ia pun merasa tidak enak untuk bicara lebih banyak sambil tertawa hambar ujarnya Saudara cilik ini memiliki gerakan tubuh yang lincah dan gesit tentang siapakah dia Dia adalah sute dari To'ako usianya masih kecil dan tidak tahu banyak urusan Lebih baik kau tak usah tarik urat dengan dirinya Tidak aneh kalau ia memiliki gerakan tubuh segesit ini kiranya bocah ini berasal dari satu perguruan dengan To'ako Mo'ai Siaw Beng ingin membantah tetapi giginya yang sudah bergetar membungkam kembali Kok Hans yang berpaling memandang sekejap ke arah para jago yang ada di belakang Tiong Ithau lalu katanya Apakah orang-orang itu akan mengikuti kita semua? Kami menanti keputusan dari hujin seandainya tidak perlu menggunakan mereka lagi hamba segera akan membubarkan orang-orang ini Perlahan-lahan kok Hans yang helana pas panjang Jejak kita selanjutnya harus dirahasiakan dan diliputi kabut misterius Kalau harus membawa demikian banyak orang Aku rasa malah kurang leluasa namun di kemudian hari kita harus membutuhkan pula tenaga mereka Kalau begitu hamba akan menyuruh mereka kembali dulu ke daerah yang pak menanti Jadi kemudian hari kita butuhkan kembali tenaganya barulah hamba berangkat untuk kumpulkan mereka lagi Baiklah kalau begitu kita lakukan demikian saja kok Hans yang mengangguk Setelah merandek sejenak ujarnya kembali Aku hendak pergi benahi pakaian ku sekalian bawa serta sang bocah kalian tunggu saja di luar lembah Hujin kata Tiong Ithau Walaupun Huoyang ga berhasil merebut kursi Liok Lim Beng Chu Namun orang ini amat berbahaya dan penuh dengan akal busuk Hamba akan menanti di sini saja sekalian untuk melindungi keselamatan hujian Mendengar ucapan ini Cengli Kok Hans yang pun tidak bicara lagi sambil tersenyum ia berlalu Biao Sholan, Ban Ing Soat serta Moai Siau Beng dengan kencang mengikuti dari belakang Sepeninggalnya Bec berapa orang itu Tiong Ithau berpaling sekejap ke arah Ye Uihok dan berkata Ye Uiheng mari kita sumbat jalan keluar dari ruang tengah Jangan biarkan Huoyang ga beserta konco-konconya keluar dari sana Kekuatan Huoyang ga belum tentu lebih lemah dari kekuatan kita tukas Ye Uihok dengan cepat Kalau sampai terjadi pertarungan kedua belah pihak lawan tidak mencari gara-gara dengan kita Lebih baik kita jangan bergebrak secara gegabah Tiong Ithau tidak bicara ia lantas sulapkan tangan kepada diri Ciyang Hong Ciyang Leng Heng harap kau menanti di luar lembah Ciyang Hong segera menjura meloncat naik ke atas kuda dan kaburkan binatang tunggangan itu keluar lembah Sepeninggalnya Ciyang Hong, Tiong Ithau bekerja keras membentuk sebuah barisan menghadang jalan pergi dari ruang tengah kemudian kepada Ye Uihok bisiknya Apakah Ye Uiheng masih ingin mengikut Hu Jien? Tentang soal ini masih berada dalam pertimbangan Xiao Teh Tiong Ithau menghela nafas panjang ia pun berkata Tempo dulu aku selalu menganggap dia sebagai malaikat yang suci bersih dan polos tapi sekarang Bukankah pandanganmu pada saat ini telah berubah tukas Ye Uihok Perempuan secantik bida dari macam dia bukan seorang nyonya yang baik untuk mendidik putra dia Tidak lebih hanya sebuah benda yang mendatangkan kepuasan bagi pandangan setiap lelaki Kalau perkataan ini si Xiao Teh merasa kurang paham Seumpama Hu Beng Cu masih hidup di kolong langit Teng Hiong Ho Han mendapat bida dari cantik Bukankah mereka adalah sepasang suami istri yang bahagia? A-A-A-I benda mustika perempuan cantik paling mudah mendatangkan bencana Sekalipun Hu Beng Cu tidak mati Kok Han Siang pun sukar hidup berdampingan sampai tua dengan dirinya ini Hari tiada bencana besok akan muncul kemurungan Xiao Teh masih belum juga paham Tiong Heng bisik Ye Uihok dengan suara lirih Xiao Teh akan memperlihatkan satu contoh yang nyata harap setelah kuutarakan Tiong Heng jangan menyalahkan Tiong Net Hau adalah seorang manusia cerdik Dari ucapan Ye Uihok Burusan ia sudah dapat meraba maksudnya Namun dengan pura-pura berlagak pilon katanya Silahkan Ye Uiheng mengutarakan contohmu itu Ye Uihok semakin perendah suranya Dengan suara setengah berbisik Ia berkata Seandainya Hu Beng Cu masih hidup di kolong langit Apakah Tiong Heng rela melihat mereka berdua hidup sampai akhir jaman Dengan penuh kebahagiaan ditinjau dari hal ini sudah cukup untuk membuktikan Betapa banyaknya manusia yang secara diam-diam telah jatuh cinta kepada Kok Han Siang Bicara sampai di situ mendadak ia membungkam dalam seribu bahasa Wajah Tiong Net Hau tertutup oleh kain kerudung hitam susah bagi orang lain untuk melihat bagaimanakah perubahan wajahnya Terdengar suara tertawa dingin yang sangat menusuk telinga berkumandang keluar dari balik kain kerudungnya Kemudian di Susulia berkata Dewasa ini Hu Beng Cu sudah meninggal dunia jago-jago gagah dari lembah Mi Congkok pun Bagaikan asap tersebar luas di angkasa apabila Ye U Heng ada maksud mengiringi Hu Jien Dalam masalah ini tak perlu Tiong Heng nasihati diriku Siaw Te rasa masih mampu untuk mempertimbangkan dan memutuskan sendiri tukas Ye U Ilok Siaw Te sangat berharap Ye U Heng suka memandang di atas wajah Beng Cu kita almarhum dan membantu Hu Jien untuk menyelesaikan barapannya Oh oh oh, kau tedang mewakili Hu Jien untuk mohon bantuanku goda orang Si Ye U Ilok itu sambil tertawa Tiong Net Hau tidak bicara lagi, lambat-lambat kepalanya berpaling kembali ke arah ruangan Dalam pada itu Hu Yen Ga sudah membagi anak buahnya jadi tiga rombongan Tiap rombongan dipimpin oleh Leng Leng Jie Hie beserta dirinya ditinjau dari keadaan tersebut Seolah-olah ia ada maksud untuk terjang keluar ruangan dengan kekerasan Mendadak Tiong It Hau meloloskan golok lemasnya dari pinggang lalu dengan suara keras teriaknya Ye U Heng orang lain sudah mencari gara-gara dengan kita Kita tak boleh mandah digebuk dan menyerah begitu saja Seriaya berkata goloknya dikebaskan ke tengah udara Tampak para jago yang ada di luar ruangan bersama-sama bergerak ke depan Senjata tajam segera diloloskan dari sarung Di bawah sorotan sinar seng surya cahaya tajam gemerlapan menyilaukan mati suasana Makin panas dan makin tegang setiap saat suatu pertarungan sengit bisa berlangsung Huo Yen Ga menyadari apabila ia nekat menerjang keluar dengan kekerasan pihaknya Yang bakal mendeita rugi besar Mendadak tangan kanan diangkat ke atas dan digoyang-goyangkan berulang kali Untuk menenangkan emosi para jago kemudian kepada Leng Leng Jie Hie Ia berbisik lirih Tampak Leng Leng Jie Hie mengangguk tiada hentinya Dengan langkah lebar mereka berjalan keluar dari ruangan Tiong Heng jangan perintah anak buahmu turun tangan buru-buru Ye Ui Ho berseru ketika dilihatnya suasana makin memuncak Sepasang pundak bergerak tubuhnya telah berebut ke hadapan Tiong It Hau kepada Leng Leng Jie Hie Sapanya setelah menjura Harap kalian suka bersabar sebentar beberapa saat Kemudian kami semua akan mengundurkan diri dari sini Maaf apabila kalian beberapa orang harus menunggu sebentar di dalam ruangan Sikoposu atau penggaet bayangan setan Song Tian Toh tidak mau tahu segera bentaknya Kalau kalian ada maksud untuk mengundurkan diri mengapa masih mengatur pula barisan semacam Itu Inilah yang dinamakan lempengan besi menggunduli kambing timbrung Tiong It Hau dengan suara keras Kalau kalian berdua tidak percaya silahkan maju ke depan untuk mencobanya Dari pinggangnya Song Tian Toh melepaskan cambuk penggaet setan yang dilibatkan di sana Sementara tangan kirinya mencabut gelok besar lalu berdiri tegak di depan pintu sahuknya sambil tertawa dingin Tiong Heng lebih baik kurangi sedikit silat lidahmu Chai He bukan manusia rongsokan yang mudah termakan Siasatmu itu kalau kau punya nyali Ayo cepat masuk ke dalam ruangan dan bertarung mati-matian melawan aku Tiong It Hau jadi panas hati Ia berpaling ke belakang dan pesannya kepada Tan Bun Tan Bu dengan suara lirih Kalian persiapkan senjata rahasia jarum beracun Mari kita terjang bersama-sama ke dalam ruangan Walaupun ucapan ini diucapkan dengan suara lirih Namun Ye Ui Hau yang berdiri tidak jauh di sisinya dapat mendengar ucapan itu Dengan amat jelas ia segera bergeser selangkah ke depan cegahnya Tiong Heng demi Hujien tidak seharusnya kau menempuh bahaya Dengan percuma apalagi menyerbu sarang lawan Mengungkap soal Kok Hons yang Tiong Net Hau seketika berdiri tertegun sedang dalam hati ia berpikir Sedikit pun tidak salah ilmu silat yang dimiliki Huyen Ga serta Leng Leng Jiehye luar biasa sekali Seandainya sampai terjadi pertarungan mati Hidupku sukar ditentukan lagi Seandainya satu lawan satu sih Tidak mengapa tapi Kalau mereka tidak pegang peraturan Dan turun tangan berbareng Dengan satu lawan tiga Dalam beberapa ratus gebrakan Aku tentu akan terluka di tangan mereka Kalau nyawaku lenyap sih tidak mengapa tapi bagaimana selanjutnya dengan Hujien Karena berpikir demikian ia lantas menghentikan gerakannya Ye Ui Hok yang melihat orang itu betul-betul membatalkan niatnya dalam hati Segera menghela napas panjang pikirnya Orang ini keras kepala gagah berani dan pantang Menyerah sifatnya berangasan setiap pekerjaan yang hendak dilakukan Siapapun susah untuk mencegahnya Namun begitu aku mengungkap soal kok Hans yang ia lantas menahan diri dan membatalkan niatnya Tak disangka kecantikan Hujien bisa mendatangkan pengaruh sedemikian besar Tiba-tiba terdengar suara bentrokan yang amat keras berkumandang datang di susul percikan potongan Kayu Air muka Ye Ui Hok berubah hebat pikirnya Selakah Hujien juga telah memerintahkan anak buahnya untuk membobol jendela dan menerjang keluar Wah, pertarungan ini mungkin susah dihindari lagi Sementara ia masih berpikir Tiong It Hau telah turun tangan terlebih dahulu kepada Tan Bun serta Tan Bu pesannya Kalian pilihlah lima orang jago senjata rahasia dan berputarlah ke ruang belakang Asalkan melihat mereka hendak membobol jendela Segera sambut kedatangan mereka dengan sambitan senjata rahasia Tan Bun, Tan Bu mengiakan masing-masing memilih lima orang ahli senjata rahasia dan berlalu Melihat kejadian itu sekali lagi Ye Ui Hok menghela nafas panjang katanya Tiong Heng apakah kau sudah bulatkan tekat untuk melakukan pertarungan? Urusan sudah berada di ujung tanduk bukan melawan kita bakal konyol Jikalau Ye Ui Heng takut terseret dalam masalah ini sekarang menyingkir pun rasanya masih belum terlambat Beberapa kali teriakan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang datang dari tempat kejauhan Dalam hati Tiong It Hau sadar Tan Bun, Tan Bu beserta anak buahnya telah mulai turun tangan melukai orang golok lemasnya Segera diayun di tengah udara dan mementak keras Pertarungan yang berlangung ini hari mempengaruhi mati hidup kita selanjutnya Yang menang akan menduduki seluruh daerah Kang Lem siapa yang kalah akan tersisihkan dan tak dapat tancapkan kaki lagi di kolong langit Sebelum ia habis bicara mendadak terdengar suara bentakan keras Leng Lem Je Hie bersama-sama meluruk datang Walaupun Ye Ui Hau tidak ingin bergebrak namun kejadian sudah ada di ambang pintu terpaksa menerima datangnya serangan tersebut Walaupun begitu dia adalah seorang manusia cerdik dan banyak pengalaman melihat situasi tersebut Tidak tahu dirinya tak berakal bisa cuci tangan dari masalah ini sebab sejak semula Huoyengga sudah menganggapnya sebagai koncotiong ithau Karena itu senjata pit besi serta gemerangan tembagainya dikeluarkan sepasang pundak bergerak maju Lebih dahulu menyambut datangnya serangan lawan Sung Tiantoh menggetarkan tangan kanannya cambuk Pangga et setan meluncur ke depan menyapu kepala lawan sebuah cambuk yang lemas Termakan oleh tenaga murninya seketika mengeras laksana Toya Baja Gemberangan Ye Ui Hau saling beradu menimbulkan suara keras dengan sebatia kunci datangnya Serangan cambuk badan miring ke samping dan menerobos maju ke depan Dengan gemberangan melindungi badan senjata pit besi menyerang musuh sebuah jurus Loh pit sin hoa atau melepaskan pit memunahkan bunga digunakan cahaya tajam berkilauan Menciptakan selapis bayangan pit secara terpisah namun bersamaan mengancam tiga buah jalan darah penting di depan dada Song Tiantoh Golok besar di tangan kiri Song Tiantoh menyapu keluar sejajar dada dengan gerakan imseng atau kabut muncul awan Tumbuh diiringi suara berdentingan seluruh bayangan pit Ye Ui Hau yang menggasak datang dapat dihalau pergi Dalam sekejap mati masing-masing pihak telah saling menyerang satu jurus kemudian saling mendesak maju dan berhenti Dalam pada itu antara sitangan pencari Sukmapah Tiani serta Tiongit Hau pun sudah berlangsung suatu pertarungan Sengit Tiongit Hau amat ganas sekali begitu turun tangan ia segera menerjang dengan segenap tenaga Cahaya golok berkilauan menciptakan selapis cahaya tajam laksana awan dan mirip pula kabut membabat Membacok berusaha merebut posisi utama seketika memakan pahtian ih terdesak mundur berulang kali Dalam pada itu barisan yang diatur Tiongit Hau mulai bergerak tampak cahaya senjata yang menyilaukan mati berkelebat memenuhi angkasa selapis demi selapis mengurung ke depan Karena leng lem jehye terpandang oleh serangan balasan Ye Ui Hau serta Tiongit Hau yang ganas mereka tertahan di pintu Dengan demikian gerakan mereka terlambat bertindak orang-orang yang berada di belakangnya dengan cepat menerjang keluar dari ruangan Di tengah pertarungan sengit yang sedang berlangsung mendadak terdengar Huo Yen Ga membentak Keras Menyingkir Serangan leng lem jehye semakin terketat dengan sekuat tenaga mereka melancarkan tiga buah serangan berantai memaksa Tiongit Hau serta Ye Ui Hau mundur dua langkah dan terbukalah jalan keluar Sesosok bayangan manusia laksana kilat menerjang keluar dari dalam ruangan Tiba-tiba Tiongit Hau melintangkan goloknya membabat ke samping memaksa Pah Tian Ih kembali mundur dua langkah ke belakang Kemudian ia anjotkan badannya menyambut datangnya bayangan hitam yang sedang meluncur keluar dari ruangan Tubuh yang masih berada di tengah udara berjumpalitan beberapa kali goloknya berkelebat menusuk ke depan dengan gerakan cuan Im Kie Gwat atau menembusi awan mengambil rembulan Sebelum orang itu melayang turun ke atas permukaan tanah golok Tiongit Hau telah membabat datang Terdengar orang itu mendengus dingin tubuh yang sedang meluncur ke depan tiba-tiba melayang ke bawah pergelangan kanan Diayun segulung cahaya hitam meluncur ke depan menghantam lambung Tiongit Hau Ketika Tiongit Hau merasakan serangannya mengenai sasaran kosong ia sadar pihak lawan tentu akan balas menyerang dengan suatu jurus serangan yang ganas dan telengas badannya dengan cepat ke tengah udara bersalto beberapa kali dan mundur 7-8 dipa ke belakang Dalam detik yang amat singkat para jago yang mengurung di 4 penjuru telah menerjang semua ke depan golok tombak saling beradu dengan ganas menerjang Huoyenga berbareng Semangat tempur Huoyenga meledak cambuk lemas kepala ularnya diputar 180 derajat ke seluruh kalangan diiringi desiran angin tajam Daya kekuatannya luar biasa terdengar suara bentrokan nyaring menggema di angkasa puluhan senjata tajam terpental pergi oleh tangkisan itu Detik sedikit terlambat para jago yang ada di dalam ruangan bagaikan air bah telah menerobos keluar semua Kembali mendadak terdengar Tiongit Hao membentak keras Tangan kanannya diayun ke depan serentetan cahaya keperak-perakan laksana kilat meluncur ke depan Dengusan berat seketika saling bersahutan dalam waktu singkat ada 13 orang roboh binasa sedang sisanya karena dibikin pecah nyali oleh kedasyatan jarum sakti pengejar Sukma dari Tiongit Hao yang amat beracun buru-buru lari balik ke dalam ruangan Melihat serangannya mengenai sasaran dengan bangga Tiongit Hao tertawa tergelak bentaknya